Terima kasih telah menonton Sekarang keadaan ayah gimana, bu? Tanya Tiara Ayah sedang tidur Kamu kapan datang, nak? Tanya Bu Ani Nanti ya, bu Tiara masih kerja Nanti Tiara coba izin sama atasan dulu Lalu biaya rumah sakit ayah gimana, bu? Jawab Tiara Sembari ia bertanya tentang biaya rumah sakit yang sebenarnya Ia tahu ibunya tidak punya Nanti ibu akan coba pinjam sama bos ayah Jawab Bu Ani Tiara pun teringat pada uang yang akan diberikan oleh Adam Karena sudah menemaniya Malam ini sebesar 10 juta Ibu tidak usah khawatir ya, bu Tiara akan usahakan uangnya Ibu juga ayah ya Tiara sekarang masih lembur Ucap Tiara Iya, nak Kamu hati-hati ya Jawab Bu Ani Iya, bu Ucap Tiara Akan memutuskan sambungan telepon Saat Tiara mematikan teleponnya Ia membalikkan badannya dan terkejut saat ia menabrak dada bidang Ibu yang sedari-tari menunggunya menelpon Ibu yang menurutnya tidak terlalu menakutinya seharian bersama dia Ternyata ucapannya lebih menakutkan daripada wajah bosnya Tiara pun mengelah nafas dengan berat Ia pun kembali masuk ke dalam Dengan wajah yang terlihat tidak bersemangat Sementara Rio hanya tersenyum kecil Melihat Tiara yang pasrah Karena ancamannya Tiara berjalan mendekati Adam Yang berdiri melihat ke atas panggung Ia melihat dengan wajah datar Tessa Yang sedang menyampaikan Kata sambutan para tamu Dan rekan bisnis dari perusahaannya Tiba-tiba Tiara datang Dan langsung memeluk lengan tangan Adam Membuat Adam sangat terkejut Tiara memeluk bukan karena ingin Tapi karena ia menjadikan Pengekapan Adam sebagai tempat Menyandarkan kepalanya Karena ia sedang sedih Adam pun melihat ke arah Tiara Dengan wajah menahan kesan Tak mungkin ia merah pada Tiara Yang memeluk lenganya Di depan banyak orang Karena akan merusak imajinya Sebagai salah satu pengusaha muda Dan terkenal karena kesusahannya Adam pun membiarkan Tiara memeluk lenganya Sementara Rio tersenyum melihat Tiara Yang berani memeluk tangan Adam Tanpa rasa takut Karena hanya Tiara wanita yang berani Menyentuh Adam Sayang, apa kita bisa pulang sekarang? Hanya Tiara dengan suara pelan Apa yang kau bicarakan? Balas Adam dengan suara pelan Tiara berharap Pertanyaan itu dapat membuat Adam muak Dan memutuskan mengajaknya pulang Tapi sia-sia Mata Tessa yang awalnya Tidak berfokus pada Adam pun Melihat pemanangan yang tidak biasa Adam yang dikabarkan Tidak bisa move on darinya Tiba-tiba saja begitu mesra Di acara ini dengan pacar barunya Saat sedang menatapi Adam Tiba-tiba saja Dia dikagetkan oleh sahabatnya Glenn Hei, apa yang kau lihat? Ucap Glenn Dan mengikuti tatapan mata Tessa Yang terfokus pada Adam Kau masih mengharapkannya? Tanya Glenn Ya, menurutmu saja Jawab Tessa dan dijalan menjauhi sahabatnya itu Glenn pun terlihat kesal Menatap Adam Yang sedang digandeng seorang wanita muda dan cantik Episode 10 Adam Galang Selamat mendengarkan Glenn lalu menghasili pandangannya Dan berjalan menekati Tessa Glenn memeluk Tessa dengan sebelah tangannya Melingkat di pinggang wanita itu Glenn Apa yang kau lakukan? Ucap Tessa dengan suara pelan Apa kau tak ingin membuatnya cemburu? Dia sepertinya ingin membuatmu kesal Dengan membawa wanita muda di acaramu? Ucap Glenn Aku tidak perlu hal ini Glenn Tersalah dia mau apa Lepaskan tanganmu Ucap Tessa berbisik Glenn pun melepas pelukannya Sementara Adam terlihat mengepalkan Tangannya melihat Tessa yang dipeluk oleh Glenn Membuang nafas dengan berat Adam melepaskan tangan Tiara Yang melingkar di tangannya Membuat Tiara sangat terkejut Dia bisa merasakan kekesalan Dari diri Adam Dan kekasaran saat dia melepaskan tangannya Dari tangan pria itu Adam lalu memegangi tangan Tiara Dan berjalan keluar dari gedung acara Tentu saja Tiara sangat senang Karena ia akan segera pulang Setelah keluar dari gedung ini Ia sudah tidak sabar untuk melihat keadaan ayahnya Yang terbaring di rumah sakit Lihat Riamu pergi Dia bahkan tidak pamit padamu Ucap Glenn tersenyum sini Tessa menoleh Dan melihat ke arah Adam Yang berjalan keluar dari gedung Di halaman gedung Berikan kunci mobil Adam meminta kunci mobil Biar saya yang antar bos Ucap Ryo Berikan cepat Tidak usah mengaturku Jawab Adam ketus Ryo pun memberikan kunci mobil keatasannya Tanpa mengatakan apapun lagi Tidak perlu mengikutiku Ucap Adam mengingatkan Baik bos Jawab Ryo Adam lalu mengajak Tiara untuk masuk ke mobil Tiara melihat Ryo Ingin bertanya pada Ryo Dengan tatapannya Kenapa Adam membawa pergi lagi Ia harus bagaimana Namun Ryo tak bisa berbuat banyak Dan hanya bisa melihat Tiara masuk ke dalam mobil Dan Adam pun menjalankan mobilnya Pak kita mau kemana Tanya Tiara Namun Adam tidak menjawabnya Bukankah bakal melayarku hanya untuk kacar pesta Saya benar-benar harus pulang Lanjut Tiara Temani aku minum Dan kau baru boleh pulang Jawab Adam Tiara menghala nafas dengan kesal Ia sangat ingin cepat pulang Tapi Adam menahannya Ia bahkan belum mendapatkan uang Yang sudah dia janjikan Adam untuknya Karena ia sangat mengharapkan uang itu Untuk biaya rumah sakit ayahnya Tiara pun terpaksa menuruti Maunya Adam Yang terlihat lagi bad mood Mobil Adam pun berhenti di sebuah tempat karaoke Ia mengesan beberapa bir Untuk diminum Sementara Tiara terlihat tidak nyaman di tempat itu Pak Jangan terlalu banyak minum Ucap Tiara yang melihat Adam Meminum segelas dari segelas Jangan mengaturku Diam saja Bentak Adam Tiara yang mendengar bentakan Adam Langsung saja kesal Dan terdiam Ia menyerahkan tubuhnya Di sana sofa Ia memberikan Adam Asik mengenuh Tiara lalu mengambil poselnya Dan memaca pesan dari sahabatnya Kak Gimana hari ini? Lancar Aku dengar ayahmu masuk rumah sakit ya Besok aku kesana ya Isi pesan sahabatnya Belum sempat Tiara membalas Tiba-tiba pesan Rio masuk Nona Saya sudah mentrafter Kerekening Anda 20 juta Tolong jaga bos saya Dan bawa dia ke alamat rumah ini Jika dia tersadarkan diri Isi pesan Rio Ia seperti tahu Apa yang akan terjadi pada bosnya Apa dia sering kesini Kalau lagi galau Kumam Tiara Tapi meski kesal dengan Adam Yang memaksa sekali untuk ditemani Tapi Tiara merasa senang Saat mendengar Rio Mentransfer Uang lebih dari yang dia janjikan Para pendengar semua Episode kali ini telah selesai Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!